MAHKAMA KONSTITUSI Terhadap proses verifikasi surat palsu atau yang dimaksud disini adalah sebagai ijasa palsu, di setiap kontestan dapat melenggang 100% tidak pernah terkoreksi di dalam kondisi sebagaimana aturan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 bahwa dapat diverifikasi surat palsu tersebut. Artinya setiap bupati yang ada atau pemenang konsetan dalam pemilu kada yang ada dapat melenggang walaupun dengan surat palsu atau ijasa palsu. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Patriaris Akbar memberikan nasihat agar para pemohon dapat memperjelas kedudukan hukumnya dan kaitannya dengan norma yang diuji untuk menunjukkan kaitan kerugian konstitusional pemohon akibat berlakunya norma dalam Undang-Undang. Sementara Hakim Konstitusi Aswanto mencermati masalah aturan pengunduran diri bagi Kepala Daerah yang maju dalam pilkada. Menurutnya norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Aswanto meminta pemohon dapat memikirkan kembali permohonannya. Ilami Redi, Hedi Prasetya, MKTV News, Malapurga.